Warga kampung Susun Bayam yang berada di dekat Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara terlibat kericuhan dengan tugas keamanan saat diminta untuk mengosongkan tempat tinggalnya. Warga yang menolak melawan petugas hingga sejumlah emak-emak histeris. Sejumlah petugas pada sasa siat mendatangi kampung Susun Bayam yang berada di dekat Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Berhentikan kepada petugas yang mengaku diperintahkan oleh PT Jakpro selaku pihak pengelola meminta kepada warga untuk mengosongkan unit Susun Kapung Bayam yang ditempati warga eks Kapung Bayam tersebut. Warga yang menolak pun akhirnya bersi tegang dengan pihak keamanan hingga terjadi kericuhan. Menurut warga, pendudukan oleh petugas terjadi secara tiba-tiba. Meski sudah berdialog antara kedua belah pihak, namun tidak ada titik temu. Ada pihak dari Jakarta yang bawa toh itu katanya memberi kami waktu 30 menit untuk mengosongkan unit ini, rusun ini, ya kan. Sedangkan dan mereka bilang, kami sudah fasilitasi katanya, ya kan, untuk pindah ke Nagrak dan ke, kalau enggak, ke Huntara. Sedangkan surat-surat tertulisnya aja enggak ada, gitu loh. Masa iya sih kami digeruduk secara tiba-tiba kayak begitu, ya kan. Kami cuma kan manusia kayak gitu. Selasa malam setelah dilakukan mediasi, warga yang terlibat kericuhan akhirnya meninggalkan kampung Susun Bayam. Setelah mendapati kesepakatan di dalam mediasi antara pihak Jakpro selaku pengelola dan warga. Salah satunya warga meminta Muhammad Furkon, selaku warga kampung Bayam, yang ditahan oleh pihak kepolisian lantaran dugaan penyerbuatan aset Jakpro, dibebaskan. Permintaan warga pun dipenuhi, hingga isak tangis hari tak terbendu. Saat warga yang ditahan, polisi dibebaskan dan bertemu istri serta warga lainnya. Kami yang butuh perhatian di pundak pemerintah dan para pejabat itu ditanggung rakyatnya. Seharusnya di sini kita peringati bahwasannya hari ini bukan untuk kebebasan kaum papa, namun ini adalah kebebasan untuk kaum-kaum pejabat dan penguasa. Satur saya, semoga kalian semua menikmati apa yang menjadi penindasan untuk kami. Pasti kericuhan petugas Satpol PP membantu warga untuk mengemasi barang-barang ke dalam truk untuk dibawa ke hunian sementara di Jalan Tongkol Pademangan, Jakarta Utara. Sementara itu dari pihak Jakpro, belum ada yang memberikan keterangan. Ilama Prianto, melaporkan untuk NET.